Ternyata ajarannya tidak sama dengan iman katolik Singkat kata, batasi shopping Batasi shopping Satu hari saya berdebat dengan suami istri katolik lulusan Jerman, dua-duanya Dia ngomong dengan saya, waktu itu Romo, hampir 20 tahun yang lalu mungkin ya Romo, ya saya tidak punya patung Maria di rumah Ya mulai dengan gitu Saya katakan, ya sudah tidak apa-apa Lalu dia mulai tertawa-tertawa, senyum-senyum Wah ini saya sudah mulai tahu gelagatnya tidak enak ini Kenapa sih gereja katolik itu berdoa lewat Maria segala? Apa tidak bisa langsung? Terus saya menjawab, ini salah satu tema yang saya ditanyakan orang Mengapa berdoa lewat Bunda Maria? Jawaban saya begini Dalam Alkitab ada banyak sekali contoh Bahwa manusia bisa mendoakan sesamanya Abraham Abraham Mendoakan orang Sodom dan Gomorrah Meskipun tidak berhasil Musa mendoakan umatnya Santo Paulus mendoakan umatnya Banyak sekali contoh Manusia mendoakan sesama Artinya Bahwa doa untuk orang lain Dengan pengantaran orang lain Itu ada gunanya Berdoa melalui Maria Sama dengan Doa seperti itu Doa tidak harus langsung Bisa lewat sesama Santo Paulus juga mohon kepada doanya Mohon kepada umatnya Supaya umatnya mendoakan dia Berarti manusia bisa menjadi pengantara doa Tidak harus langsung Dan surat Yaakobus mengatakan Doa orang suci itu Besar kuasanya Nah kalau kita percaya Maria itu Bundanya Yesus Dan kalau kita percaya Orang-orang suci dan para malaikat itu Di surga Apa salahnya kita minta Mereka ikut mendoakan kita Oh kita di dunia saja Pak tolong doakan ya Anak saya sakit Romo doakan saya Saya mau kawin Kalau kita minta doa kepada sesama Yang berdosa Mengapa ada halangan untuk Meminta kepada orang yang sudah Terbukti suci Yang doanya pasti manjur Lalu waktu itu saya Melanjutkan dengan Misa Berdebat dengan dua orang itu Tidak berhasil Bacaannya dari Injil Yohanes Pasal 2 Tentang Yesus mengubah air Menjadi anggur Di perjamuan nikah Karena Waktu itu saya Merasa bersyukur Bacaan Injilnya Kok ya kok pas Lalu saya mengatakan Pada waktu Mereka kehabisan anggur Maria Ibu Yesus Datang kepada Yesus Dan mengatakan Mereka kehabisan anggur Singkatnya Saya mengatakan Maria Tanpa diminta oleh siapapun Berarti karena Dorongan hatinya Sebagai ibu yang baik Melihat orang lain Melihat familinya Kesulitan Dia Diam-dian Datang kepada Yesus Untuk meminta Pertolongan Awalnya Kita mendapat kesan Yesus menolak Permohonan ibunya Hai ibu Atau persisnya Hai perempuan Apa urusanmu dengan saya Tapi Maria Tidak peduli dengan Jawaban Yesus Dia datang kepada pelayan Dan mengatakan Lakukan segala sesuatu Yang dipintakan Anakku Setelah itu Maria Tidak muncul Dalam cerita Dan anehnya Yesus Melakukan Permintaan Maria Tidak bisa Disangkal Mujijat Air Menjadi Anggur Terjadi Karena Maria Meminta Kepada Yesus Tidak bisa disangkal Dan Maria Diam-diam Menolong Familinya Yang Sedang Kesulitan Kepada Dua orang itu Meskipun Tidak saya sebut Namanya Saya katakan Kalau ada Orang katolik Tidak mau Berdoa Kepada Maria Tidak mau Menghormati Maria Tidak apa-apa Maria Tetap Ibu Maria Diam-diam Sudah Mendoakan Semua Anak Yang dipercayakan Yesus Kepada Maria Karena Di atas salib Yesus Menyerahkan Murid Yang dikasihi Kepada Maria Maria Sebagai Ibu Diminta Atau Tidak Diam-diam Pasti Mendoakan Semua Orang Kalian Minta Atau Tidak Kepada Maria Kalau Maria Memang Ibu Kalau Kalian Percaya Apa yang Dikatakan Yesus Benar Ini Ibumu Itulah Sebabnya Kita Percaya Maria Adalah Pendoa Bagi Anak-anaknya Maka Gerja Katolik Berdoa Juga Dengan Memohon Kepada Maria Doakanlah Kami Sekarang Tetapi Terutama Pada Waktu Kami Mau Mati Bagaimana Gerja Katolik Menjelaskan Secara Kitab Suci Bahwa Yesus Ada Tuhan Bukan Nabi Banyak Banyak Sekali Ayat Yang Menyatakan Yesus Tuhan Dalam Kitab Suci Dalam Injil Misalnya Dalam Buku saya Juga Ada Misalnya Aku Dan Bapak Adalah Satu Mana Bisa Seorang Manusia Berani Ngomong Begitu Segala Milikku Adalah Miliknya Segala Miliknya Adalah Milikku Mana Ada Manusia Bisa Mengatakan Itu Dalam Injil Yohanes Pasal Satu Satu Pada Mulanya Ada Firman Firman Itu Bersama Dengan Allah Dan Allah Firman Itu Jadi Firman Itu Adalah Allah Cukup Ya Tiga Terlalu Banyak Yang Bisa Dikatakan Tapi Nanti Waktunya Untuk Yang Lain Habis Inilah Iman Kita Maaf Kalau Ada Sekter Tertentu Yang Tidak Mengakui Yesus Adalah Tuhan Ada Itu Apa Masih Bisa Disebut Agama Kristen Agama Kristen Baik Protestan Maupun Katolik Mengakui Yesus Adalah Allah Sekarang Penyanyi Saya Tidak Akan Nyanyi Sendiri Tapi Mengajak Bapak Ibu Untuk Bangkit Berdiri Sepertinya Tegang Sekali Jadi Kita Biar Lemas Sedikit Kasih Yesus Kita Akan Menyanyikan Satu Lagu Judulnya Kasih Yesus Bagi Yang Bisa Tolong Dikencengin Suaranya Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Gitu Ya Satu Dua Tiga Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Sekali Lagi Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Lebih Indah Dari Pelangi Lebih Indah Dari Bintang Di Langit Lebih Indah Dari Bunga Di Taman Oh Yesus Ku Lebih Indah Dari Pelangi Lebih Indah Dari Bintang Di Langit Lebih Indah Dari Bunga Di Taman Oh Yesus Ku Sepertinya Semua Belum Menyanyi Kita Nyanyi Yang Geraknya Enak Kalau Kesuka Hati Tepuk Tangan Pasti Bisa Semua Satu Dua Tiga Kalau 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 Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Suka Hati Mari Kita Lakukan Kalau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Suka Hati Hentak Kaki Suka 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 Suka